Kementerian Perindustrian memberikan izin kepada perusahaan industri yang memiliki surat izin operasional dan mobilitas kegiatan industri, IOMKI, untuk terus dapat beroperasi di masa PPKM. Hal tersebut sesuai surat edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang operasional dan mobilitas kegiatan industri pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Dalam webinar yang bertajuk Sosialisasi IOMKI, Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito menegaskan bahwa di masa pembatasan sosial, IOMKI merupakan nyawa bagi perusahaan industri agar dapat terus beroperasi. Pelaku usaha industri tetap dapat beroperasi selama memiliki IOMKI. Jadi IOMKI ini nyawanya industri sekarang. Karena merupakan kewajiban ibu-buah sekalian saat setelah memegang IOMKI ini wajib untuk lapor. Dan laporannya sekarang juga lebih kencang lagi. Ignatius mengatakan, bagi perusahaan yang tidak melaporkan kegiatan mobilitas dan aktivitas karyawannya dalam dua kali seminggu, akan diberikan sanksi administrasi. Warsito juga menyampaikan bahwa selain harus memegang surat IOMKI, perusahaan juga diharuskan untuk mengoptimalisasikan testing, tracing, dan treatment, serta selalu melaksanakan protokol kesehatan secara ketat selama masa pandemi. Dari Jakarta, tim kantor berita antara mewartakan.